Bismillahirrahmanirrahim ke Fakultas Ida DIPIA di cabang-cabangnya di Jakarta, di Surabaya, dan di tempat yang lainnya Nah, tes ini bukanlah soal dari DIPIA Tes berikut ini adalah tes yang disusun oleh para mahasiswa DIPIA dan alumni-alumni DIPIA ditujukan untuk mempermudah para calon mahasiswa yang hendak melanjutkan studinya di Fakultas Ida DIPIA, Jakarta, Surabaya, atau cabang-cabang yang lainnya Nah, maka ini adalah sebuah tes tri-out Nah, tes tri-out yang bertujuan untuk memudahkan calon mahasiswa DIPIA untuk masuk ke Fakultas Ida DIPIA itu biasanya terdiri dari tiga part atau tiga bagian Bagian yang pertama itu Fahmul Masmur Fahmul Masmur itu artinya kita diuji kemampuan listening Nah, jadi nanti ketika tes DIPIA dosen penguji akan membacakan soal-soalnya langsung di hadapan Antum semua Nah, yang ada tentu yang membacakan Antum adalah tip speaker orang Arabnya langsung type Kemudian bagian yang kedua nanti ada tipe soal Fahmul Makru yaitu soal untuk menguji kemampuan reading Antum memahami teks Jadi Antum dikasih teks kemudian Antum diminta untuk mengeluarkan atau menentukan makna-makna yang dikandung oleh teks tersebut Kemudian yang ketiga part yang ketiga itu masuk ke bagian untuk menguji kemampuan kemampuan prioritas terhadap ilmu bahasa Arab mulai dari ilmu Nahu dan ilmu Sorof kemudian beberapa kadang juga ada ilmu Balawu tergantung ya, setiap tahunnya kadang ada Balawu kadang tidak kemudian yaitu tiga partnya terkadang juga ada part yang keempat bahkan part yang kelima juga ada kadang tapi ini ada tiga part wajib biasanya part tambahannya ada di Ipsha misalkan Ipsha itu membuat karangan paragraf ini tidak setiap tahunnya ada kadang-kadang tidak baik untuk sekarang kita akan mulai membahas sebuah soal yang bertujuan untuk sebagai sarana yang insya Allah semoga bisa membantu kawan-kawan yang tidak melanjutkan studinya di Ida Trivia, Jakarta ataupun di cabang-cabang yang lain kita mulai part yang pertama part yang pertama yaitu Fahmul Masmur yaitu listening memahami apa yang didengar apa yang dibacakan baik nah as-soalul awal zalli lil harfad da'ala ala sawti lalli tasma'uhu bimma yali lingkari atau tandai huruf yang menunjukkan suara yang akan terdengar nah untuk melihat disini ini nomor soalnya 1, 2, 1, 10 kemudian pilihannya alibah jibdal A, B, J, D nah nanti antum harus jeli menangkap suara mana yang dibacakan nanti antum akan dibacakan satu dari empat pilihan yang mana misalkan dibacakan hu obat yang pertama ya itu harus segera lingkari yang pertama biasanya dibacakan tiga kali atau dua kali bahkan kadang juga ada dari penguji yang bacanya sekali nah jadi antum dituntut untuk ya memasang telinga baik-baik mendengarkan baik-baik ya kata yang dibacakan oleh dosen baik kita mulai soal yang pertama antum coba sambil menikmati video ini coba tempat-tempat ya maka terima kasih antum jeda waktu untuk menjawab oke kalau berjakan kata atau pertanyaannya satu dua kali kemudian antum silahkan ditentukan yang manakah yang anak bacakan baik kita mulai as-soalul awal ku as-soalul awal ku namun adalah jin kemudian as-soalusan mi as-soalusani mi kemudian kemudian as-soalusan alif zu as-soalusan alif zu 6 kemudian kemudian as-soalusan ravi ha as-soalusan ravi ha 6 yang alif kemudian soalusan khamis ti as-soalusan khamis pi ti ma'am yang alif kemudian as-soalusan sadis kalamun as-soalusan sadis kalamun kemudian as-soalusan sarahun sarahun as-soalusan as-soalusan sabi sarahun 6 yang mbak kemudian as-soalusan sumi as-soalusan sumi kemudian kemudian as-soalusan tasir kalakun as-soalusan tasir kalakun yang alif kemudian as-soalusan as-soalusan sofro u as-soalusan 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 jim type itu dia bagian yang pertama as-soalusan as-soalusan awal baik perhatikan berikut ini adalah sebuah teks yang akan dibaca tapi teksnya tidak tertulis di soal teksnya tidak tertulis di soal nanti soalnya langsung masuk ke sini ini as-soalusani ya ini as-soal as-sani jadi tanpa teks yang tadi jelas ya jadi teks yang tadi itu tidak kelihatan di layar Antum baik maka sekarang akan anda bacakan teks yang barusan itu Antum sekarang fokus ke soal ini jadi pertanyaan-pertanyaan ini ya pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya ada di teks yang akan kita bacakan ini ini bentuk teksnya ya jadi teksnya ada 6 paragraf dari 6 paragraf ini disitu semua tertulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi jadi di lembar soal di lembar soal yang Antum pegang itu hanya ada soal-soal ini saja adapun teksnya tidak ada sekarang Antum perhatikan soal-soalnya akan anda bacakan teksnya dan tidak dan tidak anda tampilkan baru kemudian nanti anda bacakan untuk kedua kalinya sambil kita melihat teksnya atau ditampilkan teksnya judul teksnya adalah yaumun maka maka Allah Ahmad Kuntu astaiqidhu minan naumi mubakkiran thumma atawaddahu wausalli waatana selamat menikmati 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 yang 12 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ikhtam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang benar menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ahmad selamat menikmati selamat menikmati Fi Musollah Al-Madrasah Apakah ini jawabannya Yang Mbak ya yang benar ya Fi Musollah Al-Madrasah Bukan Fi Masjid Al-Madrasah Nah beda masjid Dengan Musollah ya Baik, jawabannya yang Mbak ya Tadi dikoroksi nomor 2 Baik, pertanyaan selanjutnya Ada 10 soal ya Ma'aman Yarji'u Ahmadu'ila Ba'idihi Bersama siapa? Ahmad Kembali ke rumahnya Pakai bis ya Dikatakan di teks tadi Ma'a Asdib Qa'ihi Nah Sebentar Baik, di teks tadi dikatakan Ma'a Asdib Qa'ihi Bersama kawan-kawan Nomor 7 Lima Daya Udu Ahmadu'il Al-Madrasah Di Ahyanan Kenapa terkadang Ahmad Kembali ke sekolah lagi? Untuk Li Yudha Risa An-Nasyata Ar-Riyauti Nah Bukan Li Labi Keperti Al-Qadam Yang bisa jadi benar ini Tapi kan Diteks tidak dikatakan Kita menyelesaikan dengan Diteks Kalau Li Yudha Risa Ini tidak cocok Li Yudha Ar-Risa Itu tidak cocok untuk An-Nasyata Aria Atau Li Yudha Ar-Riyauti Kalau Aria Ar-Riyauti Itu matematika artinya Kalau Aria Ar-Riyauti Itu olahraga Taib As-Suala Thamin Ba'dal Maghribi Yudha Kiru Ahmadu Setelah Maghrib Ahmad ngapain? Yudha Kiru Duru Sahu Nah Nomor 9 Matayanamu Ahmadu Da'iman Biasanya Ahmad itu Selalu tidur Jam berapa? Jawabannya Komblasatil Asyara Sebelum jam 10 Nah Ini pengecoh saja ya Pembelasatil Asyara Ini Tidak perlu khawatir Dengan pengecoh-pengecoh Seperti ini ya Biasanya Kalau soal yang dibuat Semua orang Arab Pengecohnya Tidak kayak begini Ya Pengecohnya nanti Jam 1 Jam 12 Jam 2 Jam 5 Kayak begitu Nah Kalau ini kan Semua ini Maknanya jam 10 Cuma dirubah Sedikit-sedikit saja ya Ini yang membuat Bukan orang Arab Jadi Ini hanya Untuk melatih Kejelianan Begitu ya Tapi biasanya Soal orang Arab itu Pengecohnya Tidak seperti ini Kalaupun Ada pengecohnya Pasti Di soal-soal Yang Kemungkinan Benarnya Sama-sama besar Kalau kita gak tahu Jawabannya Bisa sama-sama besar Tapi kalau ini kan jelas Secara kaedah saja Sudah salah Di Sa'adil Asyir Secara kaedah saja Antum sudah tahu Itu boksit ya Gak mungkin jadi pilihan Nah Tapi kalau Soal-soal dari orang Arab Semua pilihannya Secara kaedah Berarti Benar Bisa dijadikan jawaban Baik Kemudian nomor 10 Matayas taiki itu Ah Kapan Ahmad bangun Dikatakan tadi Saya tidur awal Agar saya bisa bangun Awal waktu Mbak Kiron itu artinya Pagi paiki Atau awal waktu Taip Ini dia Pertanyaan Pertanyaan Dari bagian yang kedua Soal-soal yang kedua Di bagian yang pertama Fahmul Al-Masmur Sedikit tips berkaitan dengan Fahmul Al-Masmur Kalau antum ujiannya offline Biasanya kalau offline itu ada pahmul Semuanya ya Kalau online biasanya tidak ada Sedikit tips disini Kalau antum ujiannya offline Maka pilihlah tempat duduk Kalau memungkinkan untuk pilih tempat duduk Sendiri Inilah tempat duduk yang tidak Terlalu belakang Tidak juga terlalu depan Baris ketiga Baris keempat Itu paling ideal Kenapa? Karena dosen penguji nanti Ketika membacakan soal itu Tidak hanya berdiri di depan Tapi beliau akan jalan juga ke belakang Dan lebih banyaknya di depan Maka kalau antum berada di Baris ketiga Keempat Akan tetap Kalau bisa dengar Tapi kalau di baris kebelakang Tidak ada pendekasikan Karena suaranya Tentu akan Berdengar kecil di belakang Bukanlah jauh dari sumber suaranya Kemudian tips selanjutnya Untuk melatih Kemampuan listening ini Mulai Antum Menyimak kejian-kejian Berbahasa Arab Mulai dulu dari Yang ada Spektornya Tidak perlu paham Ananya Yang penting Familiar Dengan kata-kata yang di ucapkan Meskipun ada beberapa kata Yang tidak ada masalah Yang penting dilatih Terus sampai Benar-benar paham Seluruh apa yang Dibicarakan Kan banyak di youtube Untuk bisa cek sendiri Kejian-kejian Para masyair Yang sudah ada Saktatel Bahasa Arab Bukan terjemahan Bahasa Indonesia Saktatel bahasa Arab Nah Untuk menyimak itu Untuk melatih Kemampuan listening Antum Atau kalau ada Untuk punya kenalan Native speaker Antum bisa Ya Minta latihan Bersama dengan dia Nah Ini dia Insya Allah Kita jatuhkan Di pertemuan selanjutnya Part yang kedua Yaitu Yang Fahmul Makruh Baik Sampai jumpa